untuk penyambungan akut saya yang akan habis bisa berlakunya pada tahun ini dan buat teman-teman yang baru berkabung terima kasih dan langsung saja silakan ikuti terus langkah-langkah untuk penyambungan akut saya lancar ya saya selamat menyaksikan terus sekarang berada di kebargeran mobil ya di samping kanan tanggungan KPI Buala Lumpur tarusan tadi saya telah selesai dalam proses untuk penyambungan pascok yang habis masa berlakunya pada tahun ini nah video saya adalah berpati video tentang cara untuk mengurus masa penyambungan pascok untuk 5 tahun tetangnya ya supaya lancar dan teratur terutama buat teman-teman yang ingin mengurus sendiri cara penyambungannya supaya tidak bingung dan tersesat jalannya semoga video ini berguna buat teman-teman semuanya caran saya buat teman-teman yang baru pertama kali mengurus penyambungan pascok kita bersiapkan dengan penurian jangan terbesar-besar persiapan terutama fotokopi dan juga apa yang dibutuhkan sebelum sampai di KPI Buala Lumpur MRT teman-teman bisa tujukan tujuan Anda ke MRT Tun Raja Exchange ya teman-temannya sesampai teman-teman di sini teman-teman keluar ke jalan delima di sana ya sebelah kanan belok kanan ini adalah jalan delima teman-teman bisa ke sana lalu belok kanan ya ke jalan indai untuk menempuh jalan kaki ya ini sekitar kurang lebih 6 menit jajatkan jalannya cuma 600 meter ya temen-temen ya jika menuju KPI Kuala Lumpur yang berada di jalan Tun Raja ya teman-teman ya ini adalah bangunan KPI yang tepatnya ada di nomor 233 jalan Tun Raja lah jalan Tun Raja Kuala Lumpur ini adalah bangunannya jika sampai di sini teman-teman bisa menguruskan apa yang teman-teman butuhkan ya Nah di depan ini teman-teman bisa untuk memfotokopi paspor maupun print online register ya tepatnya di sebelah kanan KPR ya teman-teman belum ada persiapan belum memfotokopi paspor dan juga print teman-teman bisa fotokopi dan print di sini ya di sana itu biasanya fotokopinya untuk buat satu lembar fotokopi 50 cent dan untuk printnya ya ini untuk print yang berwarna di sana itu adalah sebanyak lima ringgit ya untuk satu lembarnya untuk print berwarna namun jika teman-teman ingin yang lebih murah ada yang lebih murah lagi ya tepatnya di sini teman-teman Oke saya akan tunjukkan tempat yang lebih murah ya daripada di depan teman-teman langsung ke belakang Nah di sana itu ada warung ya teman-teman ya warung tempat makan dan minum kemudian jika ingin fotokopi yang lebih murah dan juga print yang lebih murah teman-teman bisa fotokopi dan print di sini ya teman-teman ya Oke teman-teman kalau mau yang lebih murah teman-teman bisa fotokopi dan juga print di sini ya kalau fotokopinya itu sama saja ya 50 cent untuk satu lembar dan untuk print berwarnanya kalau disana tadi lima ringgit di sini cuma tiga ringgit ya teman-teman ya untuk satu lembar print berwarna ya teman-teman ya Nah jika semuanya telah selesai teman-teman masuk di pintu KPRI sebelah kanannya teman-teman tepatnya di sini kemudian teman-teman ukur suhu badan ya di situ sudah dipersiapkan semuanya baru kemudian teman-teman bisa menunggu giliran antrian untuk mengambil nomor ya nah sampai disini teman-teman tinggal duduk santai ya teman-teman menunggu giliran petugas untuk memanggil kita maju satu barisan ke depannya jadi jika petugas itu tidak menanggil teman-teman jangan maju ke depannya menunggu petugas nantinya dia akan memanggil menyuruh kita satu barisan maju ke hadapannya kemudian barisan yang berikutnya nah untuk sekali lagi jika data anda terutama fotokopi dan trim itu sudah anda siapkan baru kemudian anda diperbolehkan untuk memasuki ruangan dalamnya maka teman-teman sudah memasuki ruangan dan dalam ini untuk sekali lagi teman-teman disuruh menunggu ya untuk menunggu ke depan menunggu giliran antrian seperti ini ya teman-teman ya Nah dalam antrian ini teman-teman akan mendapatkan nomor antrian masuk ke dalam ruangan KBR ya teman-teman ya untuk pemotretan dan juga pemasukan data sebelum pembuatan atau proses pembuatan paspor ya teman-teman ya Nah jika teman-teman sudah menyerahkan fotokopi paspor dan juga print berwarna untuk online register teman-teman bisa mendapatkan nomor antrian ya Nah setelah teman-teman mendapatkan nomor antrian untuk pembuatan paspor ya teman-teman akan diperkenankan memasuki ruangan ini sebelum pembuatan paspor ya teman-teman ya jadi di tempat ini teman-teman akan disuruh sekali lagi untuk mengantri ya jadi menunggu untuk pemanggilan nomor yang telah teman-teman dapatkan ya silakan teman-teman pilih tempat duduk yang dimana berjarah 3 banding 1 ya teman-teman ya karena ini masih dalam suasana pandemi COVID-19 jadi teman-teman diberi jarak antara 3 banding 1 ya ada dua kursi yang dipangkah jadi teman-teman tidak diperbolehkan untuk mendodowi kursi tersebut jadi teman-teman tinggal menunggu giliran pemanggilan nomor nantinya petugas akan memanggil nomor yang teman-teman dapatkan di depan KPRD tadi ya petugas akan mengambil nomor dan juga pengambilan untuk pembayaran proses pembuatan paspor yaitu sebanyak 100 ringgit ya kemudian petugas akan menanyakan juga nama ibu teman-teman dan teman-teman bisa langsung menjawabnya setelah proses selanjutnya adalah pemotretan dan juga untuk sidik jari kanan dan juga kiri ya Nah setelah proses pemotretan dan juga sidik jari telah selesai temen-temen tinggal menunggu untuk beralih ke counter 15 gunanya adalah untuk pengambilan resit sewaktu pengambilan paspor ke pos terdekat dari tempat teman-teman di Hai sedangkan waktu pengambilan paspor dari awal pembuatan paspor ini adalah seperti yang saya dapatkan ini adalah selama satu minggu ya jadi selama tujuh hari paspor baru bisa teman-teman ambil di kantor pos yang terdekat dari tempat tinggal teman-teman di Malaysia ya Nah jika teman-teman bisa mengambil di kantor pos sendiri maka teman-teman ambil tapi harus ada surat puasa ya temen-teman tadi adalah video untuk mengurus cara penyambungan masa berlaku paspor ya buat teman-teman yang jika ada pertanyaan silakan teman-teman langsung saja komentar di bawah video ini ya ya teman-teman juga silakan langsung saja like video sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya semoga video ini berguna dan bermanfaat akhir kata saya agri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati